Terima kasih. Saya adalah salah satu korban daripada bencana yang melanda tempat kami yaitu Prevensi Sulisbarat, tepatnya pada Mamuju, Desa Beteng. Hari ini saya sedang berada di rumah sakit untuk membawa bapak saya yang pada saat gempa terkena perhuntuhan tembok sehingga kakinya, kata dokter tadi, katanya kuatah, sehingga Rimeh masih dirawat. Dan kami rencana juga operasi begitu kakinya. Nah bapaknya tak aling. Umurnya berapa? 57 tahun. Nah kejadiannya itu di mana dok? Di maksudnya kejadian waktu bapak ketimpa itu di rumah? Oh di rumah, di rumah. Pokoknya rumah itu hancur robo semua. Dan semua yang ada dalam empat orang yang korban jadi korban. Lalu tersesatnya bapak saya. Ceritanya karena kakak itu juga terkena perhuntuhan pertama lemari kemudian tembok. Kalau ini bapak ini kena tembok kakinya kemudian ditarik, dia tarik jadi mungkin terkena paku toh bocor. Kalau kakak belum bisa bergerak sedang diimpus juga di tempat pengungsian. Nah untuk kebutuhan kamu deh apa aja? Oh iya salah satu kebutuhan kami yang ada di posko Desa Beteng itu pertama paling pertama itu beras karena sangat-sangat kekurangan beras di atas pak. Penjualnya itu hanya memberikan satu liter biasa per tenda begitu jadi kurang beras. Kemudian juga alat-alat kebutuhan untuk bayi karena di atas itu banyak sekali bayi yang masih kecil tidak membutuhkan seperti susu dan lain sebagainya.